Awal Februari ini, rencananya akan dilakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari hasil pertemuan Kepala Daerah seluruh Indonesia di Batam beberapa waktu lalu, pada dasarnya daerah mengaku senang dengan adanya penerimaan P3K. Karena dapat membantu kinerja pemerintah, terlebih di tiga sektor yang diprioritaskan yakni pendidikan, kesehatan, dan penjeluhan merupakan tenaga yang sangat dibutuhkan. Namun para Kepala Daerah termasuk Merangin mengaku keberatan dengan sistem pembayaran gaji. Karena dari regulasi saat ini, pembayaran dibebankan kepada daerah. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan, seharusnya gaji para P3K dibebankan ke APBN bukan APBD. Karena saat ini keuangan daerah sudah banyak terserap untuk pembayaran gaji ASN. Jika gaji, tujangan, dan hak P3K lainnya dibebankan ke daerah, maka daerah bisa tidak bisa membangun yang lain. Menurut Bupati Dua Priode ini, pemerintah pusat harus mengkaji ulang soal sistem pembayaran gaji P3K yang jelas daerah keberatan jika dibebankan ke APBD. Kami Bupati Wali Kota kemarin mempertanyakan, kalau misalnya P3K ini dibuka di tiap-tiap daerah, lalu bagaimana dengan penggajiannya? Sebab kalau dibebankan dengan dana APBD, kami agak... Lut Hidayat, Jambi TV